Sejumlah area hutan dan lahan di enam kabupaten di Provinsi Riau mulai kering kerontang. Hal ini terjadi karena memasuki bulan Februari 2015, musim kemarau sudah menyambangi provinsi ini. Hutan dan lahan kering seperti ini berpotensi terjadinya bahaya kebakaran. Api dengan mudah menyambar lahan kering dan serta-merta menjalar ke wilayah lain. Di Kabupaten Pelalawan, petugas pemadam kebakaran setempat harus berjibaku memadamkan api yang membakar lahan kosong di daerah Langgam, Pelalawan. Hingga akhir pekan silam terdapat 65 titik api yang ditemukan berdasarkan pantauan satelit Tera dan Aqua. Jumlah ini meningkat dari pekan sebelumnya yang tercatat hanya 31 titik api. Dari pantauan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika setempat, titik api tersebar di Kabupaten Bengkali sebanyak 43 titik, Indragiri Hilir 9 titik, Siak 6 titik, Pelalawan 4 titik, Meranti 2 titik, dan di Kabupaten Rokan Hilir ditemukan 1 titik api. Itu untuk di Rio ada 65, antara lain di Bengkali 43, Meranti 2, Pelalawan 4, Rohil 1, Siak 6, dan di Indragiri Hilir ditemukan 1 titik, dan di Indragiri Hilir ditemukan 1 titik, dari 65 titik, untuk level confidence di atas 70 persen itu ada 29, antara lain di Bengkali 25, Meranti 1, Pelalawan 1, dan di Indragiri Hilir ditemukan 2 titik, untuk Sumatera sendiri ada 72. Dikhawatirkan kebakaran hutan dan lahan yang melanda wilayah Riau ini akan terus meluas, mengingat musim kemarau yang mulai menghampiri. Kerja keras dinas terkait, serta partisipasi masyarakat dan instansi yang ada di Riau, sangat diperlukan, agar tidak terjadi musibah besar seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari Pekanbaru Riau, Taufan Razak, Kantor Berita Antara, mewartakan.